Lambro itu nama sungai di Milan, apa gimana bang ceritanya? Oh iya betul Om, Lambro itu nama sungai di Itali, di Milan ya. Ini juga yang nama sungai ini juga yang sikal bakal, si Innocenti ini bikin skuter Om, Lambretama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Babi Skuter Indonesia! Bersama gue Ari Partisi, jangan lupa nge-like, komen dan subscribe di channel ini, lo pecat loncengnya tinggung, biar gue tetap bisa jalan-jalan. Saat ini gue lagi berada di bengkelnya Bang Coki, Lambro. Kalau gue tau Lambro adalah salah satu sungai di Milan, kita mau tau keseruannya ada apa aja di bengkelnya Bang Coki, yuk kita tanya orangnya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Oke, gimana kabarnya Bang? Assalamualaikum. Baik. Maaf gue gak akut sedikit lah Bang. Ah, gue juga pengen tanya, apa bener Lambro itu nama sungai di Milan, apa gimana Bang ceritanya? Oh iya betul Om, Lambro itu nama sungai di Itali, di Milan ya. Nah, ini juga yang nama sungai ini juga yang si Kalbakal si Inosenti ini bikin skuter Om, Lambretama. Oh, Lambretama bener-bener bener-bener. Oh, di situ sampe, kenapa harus namanya Lambro Bang, bengkel ini? Workshop ini, kenapa pakai nama Lambro ya itu tadi Om, karena memang base-nya nih gua hobi di Lamretta. Oh, hobi di Lamretta. Oh, hobi di Lamretta. Iya, hobi di Lamretta gue. Kebetulan Bang Coki ini salah satu bengkel buat lu kalau ada masalah sama Lambretta lu. Dan juga Bang Coki juga, buat lu yang punya hobi apa, motor-motor tahun tua, di sini juga Bang Coki, di sini ada Ceprin, ada juga Kongo, ada SS no, yang ada Tengkini. Iya. Dan juga kita banyak cerita gimana cerita tentang Lambretta. Bang, kenapa, maaf ya Bang, sedikit banyak lo tanya, kenapa lo seneng banget sama Lambretta Bang? Bisa cerita. Dulu nih 2002, 2002-an ya. Pertama kali gue pegang Lambretta nih Om, kok. Kok ini motor beda sendiri nih, bodinya ramping, ya slim style lah kalau bilang sekarang. Bang, bodinya ramping, unik aja gitu. Unik, unik ya. Kalau pespa kan, apa dia gambot, semok lah. Tapi ini Lambretta beda nih, memang agak-agak sering gitu. Nah, saat itu, gue suka tuh sama Lambretta. Ya, sampai sekarang ini. Jadi kan gini Bang, kalau menurut gue, ya di dulu kan, kita juga salah kapra Bang. Gue selalu sama pendirian loh, karena dulu, kalau yang punya Lambretta, maaf. Ya. Yang punya PTS, itu perawatannya lah, susah tuh Bang. Betul, betul, betul. Tapi gue selalu sama pendiriannya, akhirnya booming juga Bang. Iya. Sebenarnya. Itu, tapi lu kan pertama kali Lambretta yang lu punya apa sih Bang? Dulu J1 253 Speed. Oh. J1 253 Speed dulu. Pertama kali gue punya tuh dari bengkel temen juga. Itu tahun berapa Bang? Itu 2002. Oh, 2002. Iya, 2002. Oke, oke. Nah, Bang. Mbak. Punya aja. Wow. Mulai suka. Memang kalau untuk part, ya zaman dulu era 2002 itu udah susah. Mbak Ana. Kita ngarepin tokoh-tokoh tua aja nih yang masih punya partnya nih. Apalagi, mekaniknya susah Bang? Mekaniknya apalagi. Nah, kebetulan memang sebelum gue main Lambretta ini, gue kenalin sama mekanik. Iya. Yang memang dia bisa perbaiki Lambretta. Jadi, saat itu gue main 2002, untuk perbaikan gue gak susah-susah untuk cari bengkel. Iya. Jadi, emang kalau udah kita seneng susah Bang, ya? Seneng udah susah Bang. Nah, waktu itu walaupun ada tahun 51 maupun ada GS1 ini, hati kalau udah nyantau susah Bang. Iya. Kalau lo udah merawat Lambretta nih Bang, aslinya lo emang mekanik emang sampai penggemar doang Bang? Gue penggemar aja. Oh, penggemar aja. Kebetulan punya hobi dan kayaknya pengen lo setarikan ya Bang, ya? Iya. Gue mau tanya, itu pelayanan tentang customer-nya Bang. Kalau lo kan udah segini gede yang gue denger sih. Ya, kalau bicara Lambretta, gak lepas dari nama lo bisa cerita gimana, Bang. Apa yang maksudnya kan gini, pelayanan di sini tuh kan gue kenal lah, Mak. Gimana kalau orangnya? Ya, kalau untuk pelayanan ke customer sih ya. Kalau untuk Lambretta nih, kita menyediakan park juga. Oh, park juga. Iya, penyediakan park, kelengkapan unit. SD, lampu, depan belakang, speedo, gitu-gitu. Ada ya Bang? Ada ya. Walaupun impor, mereka siap ya Bang? Apa gimana? Ya, tergantung customer sih, Om. Oh. Kadang ada yang, yang penting unit gue jalani. Oh. Kalau kelengkapan nanti dulu gak apa-apa gitu ya. Ada yang A, A, Z, wah harus bener, harus sesuai dengan speknya, ada juga yang kayak gitu. Jadi kita sih sebenarnya menyesuaikan dengan kemauan customer aja kalau di sini. Oh. Jadi kan yang gue liat nih, kebetulan bengkel lo spesialis banget ya Bang? Masalah Lambretta ini. Kan menurut gue orangnya juga beda kan Bang? Sebenar beda, benar. Tapi karena kesabaran lo gue jujur. Apa namanya? Ternyata idealis lo membangun berkah ya Bangnya buat keluarga maupun ini. Ya. Itu kalau ngeliat kelasnya gini Bang. Apa maksud gue? Penggemarnya dari kalangan APHC dan menurut lo kesannya gimana Bang? Ada yang mau bilang, kok ini gak uji gak ini gini. Kalau menurut lo gimana ceritanya Bang? Bisa diceritanya. Kalau customer dari segi customer ya. Ya boleh dibilang dari berbagai usia sih Om Bia. Udah jadi let's sell ya Bang? Kalau jujur gini Om. Gue bukannya mau compare ya. Tapi memang tetep lebih familiar di Vespa. Wah. Iya tetep. Berhasil, yang gue salut nih. Ngomong gini aja gue udah tau auranya. Lebih baik lo jual emang. Udah begitu aja. Daripada lo keliatan ini, wah nyori gak taunya. Maaf ya Bang. Betul. Yang saat ini. Iya betul-betul. Kita bohong di Vespa sampai ujung ini. Iya. Gue Subhano. Di skuteran tuh kita gak bisa Om. Untuk apa ya. Drama lah ya. Drama gak sih? Nyebutnya tuh drama ya. Gak adalah yang. Kita bikin drama unit nih misalnya. Bikin ini. Bikin ini. Bikin ini. Nanti saat jual bilang asli apa. Itu lama-lama ya. Pasti kita uang. Iya bener. Gak bisa tuh kita. Apalagi di skuteran ya. Kalau yang satu. Wah bisa jadi ribet tuh. Lebih baik lo idealis ya gak. Idealis. Biarin nih gini. Yang penting Bang. Sebuah nama baik itu lebih berharga dari apapun. Iya. Itu loh. Kejujuran ya. Boleh dibilang kunci utama lah ya. Kalau untuk usaha atau bisnis gitu lah. Kalau menurut gue iya. Oh iya. Menurut teman-teman bro. Kalau lo pengen. Ya inilah spesialis. Spesialis. Buat lambreta. Terus ini ada. Ya motor-motor penggemar cantik. Kalau dipegang sama orangnya yang bener. Insya Allah bro. Jadi cantik ini nanti. Kita lihat. Iya. Unit-unitnya bro. Kalau menurut gue gitu Bang. Iya. Gue lihat dari sini aja. Gue ngilu. Ini mah. Udah di atas kelas kontes. Bang. Ini display semua Bang. Bener-bener. Oke Bang. Ini tadi. Gue bersyukur jadi dapat informasinya Bang. Ini kalau emang mau tahu bengkel. Ini gimana Bang alamatnya. Oh ini lambre workshop. Alamatnya di jalan. Mencong Raya. Nomor 31. Cildok. Bro jangan lupa nih entah. Ketik di bawah ini entah. Ya. Lo. Nggak bakal nyesel. Kalau dipegang ahlinya. Jangan cuma bisa-bisa ah. Ntar lo nyesel. Tap tap. Baru sekitar kita bersaudara. Perbedaan. Jadikan warna. Gas terus. Jangan lupa nge-rem. Lo tetep like, komen, dan subscribe. Di channel Babi Sekitar. Biar gue tetep mulik. Jangan lupa lo pencet kontennya. Biar gue bisa ceritain. Tentang keadaan. Dan teman-teman sekitar. Ataupun lamreza. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.